Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikut cara mengkonekkan DJI Osmo Action dengan aplikasi DJI Mimo dengan HP Android semua HP Android sama cara menghubungkan DJI Osmo Action dengan handphone pertama kali harus install aplikasi download di HP Android DJI Mimo di iPhone sama saja DJI Mimo setelah itu kita buka aplikasinya seperti ini jangan lupa untuk mendaftar mendaftar akunnya setelah kita buka tampilannya seperti ini thumb dan untuk mendaftar teman-teman klik bagian akun ini bagian ini gambar orang kemudian di situ daftar ya selanjutnya pastikan bluetoothnya sudah diaktifkan bluetooth kemudian kita klik bagian kamera ini kamera tuh ya bagian kamera ini gambar kamera di pojok sini kita klik seperti ini scanning scanning device scanning device jagat sistem position enable jadi harus GPS juga diaktifkan GPS diaktifkan setelah diaktifkan GPS nya sama bluetooth ya kemudian kita hidupkan DJI semuanya kita hidupkan ya kita hidupkan seperti ini ini sudah hidup ya ini lagi searching yang satunya ya kemudian jika sudah muncul ke deteksi kita klik connect sampai dia tersambung biasanya kalau awal-awal dia akan mencoba mendaftarkan diri ya di servernya DJI DJI kita ini tidak mau kita connect lagi ya oh ternyata mau langsung mau guys nah ini terhubung mantep ini ya teman-teman bisa lihat nih nih ini jadi tampilan yang di handphone adalah tampilan sebenarnya yang di DJI ya kita disini bisa update firmware update sistemnya ya sistem ini DJI semua lewat sini atau ada opsi lainnya yaitu lewat micro SD ini saya sorot ini ini sorot saya nih buat nyoting saya ini nyoting saya oke balik ya nah ini nyoting saya dan kameranya di atas mungkin akan handphone nah disini kita bisa melakukan apa saja disini kita bisa kontrol foto video dari sini dari handphone bisa kontrol video foto lewat handphone kemudian update firmware apa saja yang bisa dilakukan bisa dilakukan disini bisa dilakukan disini juga di DJI DJI Mimo kita bisa luasnya disini ya cuman kalau connect seperti ini kayaknya itu baterainya cepat boros ya kemungkinan besar ini ada informasi 98% baterainya punya saya kemudian new firmware ini ada versi terbaru nanti di bagian video lainnya saya akan mengupdate firmware ini jadi ini khusus buat mengkonekkan saja seperti ini oke sekian dulu videonya khusus connect saja untuk video ini kita bisa melakukan apa saja disini bisa rekam foto dan lain-lain bisa setting sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati